Di sini saya tertera ya, dolarnya yaitu 4,90 dolar ya, 4,90 dolar. Nah, kenapa? Padahal hari kemarin ini bukan 4,90 tetapi 5,33 kalau tidak salah. Nah, ternyata penyebabnya adalah kita buka ke tombol analitik. Bagaimana caranya agar kita mengetahui secara real, ya, estimasi atau pendapatan kita, ini dirubah. Nah, ini ada tombol kecil, kita klik. Nah, ini kan last 28th day, ya, 28 hari terakhir, kita ubah ke lifetime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Meraukeh, selamat berjumpa kembali dengan channel The Gunpamili. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu, selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah, ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi lagi pengalaman, ya, sesuai dengan yang saya alami sekarang. Yaitu masih seputar estimasi pendapatan kita dari Google AdSense, ya, khususnya dari Youtube. Kalau di video sebelumnya saya, ya, kurang lebih judulnya sedang menunggu $10. Nah, kalau sekarang, ternyata buka-buka, buka-buka dan sebagainya informasi dari teman-teman dan lain sebagainya, ternyata, ya, bukan $10 lagi, ya. Di video itu kan saya, ya, apa, menyampaikan bahwa kenapa pendapatan kita berubah-ubah, ya, dalam artian naik, turun, naik, turun, nah, itu kan kalau berubah, misalkan terus naik, itu bagus, ya, tapi ini kadang turun, gitu kan, naik lagi sedikit, turun lagi, nah, seperti itu. Ternyata, sekarang saya sudah punya jawabannya, ya. Baik, sebelum langsung kita ke TKP, ya, bagi teman-teman yang baru, apa, yang baru nonton atau baru mampir ke channel Degun Pemilih ini, silakan subscribe dulu, karena subscribe itu adalah gratis selamanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ini, khususnya bagi para YouTuber pemula, ya, seperti saya ini, ya, para YouTuber pemula mudah-mudahan kita bisa, apa, ini channel bisa tempatnya berbagi, ya. Nah, baik, langsung saja kita ke TKP, yaitu, di mana TKP-nya atau di mana tempatnya, yaitu ke, kita harus membuka YouTube Studio, ya, nah, di sana kita akan nanti, apa, berpetualang, ya, dengan pendapatan kita masing-masing. Oke, langsung saja kita let's go. Nah, baiklah, kita sudah ke TKP sekarang, ya, ke channel saya, ya, di sini kita klik, ya, channel Anda, ada pembelian dan langganan, terus juga ada YouTube Studio. Nah, kita masuk ke YouTube Studio, kita klik. Nah, ini di sana, ya, ini tampil, ya, lihat, ya, di dashboard-nya, channel dashboard, ini adalah video yang saya upload terakhir. Nah, ini judulnya, ya, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, menunggu 10 dolar. Nah, ini seperti ini, ya, judul, apa, video yang saya terakhir. Nah, ini lihat, ya, saya perlihatkan saja, ya, menelenjangi channel saya, supaya, apa, tidak disangka saya sudah berpenghasilan puluhan juta per bulan, ya. Aduh, ya, mudah-mudahan saja, tapi, ya, kalau nanti mudah-mudahan saja, secepatnya, ya, saya bisa seperti itu. Nah, lihat, disini, ya, ada channel analytic, subscriber, seribu, baru, ini, ya, 1292 subscriber. Nah, disini ada viewers, ya, penonton, watch time, itu menurun, ya, disini ada, ya, tanda panah merah ke bawah, ya. Ini dari menu menurun. Nah, ini lihat, ya, revenue. Revenue itu artinya pendapatan saya, nih, dari, dari, apa, dari YouTube. Ini hanya 4,90 dolar, ya. Ya, tetapi, kenapa disininya ini naik, ya, biru, eh, biru, hijau, ini, ya, hijau. Ya, ini, eh, tanda panahnya ini naik, bukan menurun, ya. Kalau menurun itu adalah view, ya, penonton, terus juga watch time, ya, jam, apa, jam tontonnya ini menurun. Tetapi, di pendapatan ini, tanda panahnya yaitu hijau ke atas. Ini berarti naik, ya, kalau seperti ini. Nah, ini, ya, penampakan-penampakan YouTube studio saya, ya, nah, seperti ini. Nah, disini saya tertera, ya, dolarnya yaitu 4,90 dolar, ya, 4,90 dolar. Makanya di video yang sebelumnya saya sedang menunggu 10 dolar. Nah, kenapa? Padahal hari kemarin ini bukan 4,90, tetapi 5,33 kalau tidak salah. Nah, ternyata, ya, penyebabnya adalah kita buka ke tombol analitik. Nah, disini ada, ya, ini dashboard, konten, playlist, analitik. Kita buka saja, klik saja, tombol analitik. Nah, ini buka, klik, ya, seperti ini. Nah, ini juga sama, ya. Ya, your channel got, ya, 12,75 view, ya, in the last 28 day. Ya, ini katanya pada hari, 28 hari terakhir. Nah, ini juga sama, ya, seperti di tadi, estimasi kita, yaitu hanya 4,90 dolar. Ini hanya ini, ya, ini berarti masih di bawah 10 dolar. Nah, ternyata ini kuncinya, teman-teman, ya, khusus para YouTuber pemula. Nah, ini saya settingnya itu dari Januari sampai Februari, tanggal 2, 2021. 21, ya, ini 28 hari terakhir. Nah, bagaimana caranya agar kita mengetahui secara real, ya, estimasi atau pendapatan kita, ini dirubah. Nah, ini ada tombol kecil, kita klik. Nah, ini kan last 28 day, ya, 28 hari terakhir. Kita ubah ke lifetime. Kalau kita merubah ke ini, ya, setelannya, yaitu lifetime itu artinya, semuanya, ya, sejak awal kita mendirikan YouTube sampai hari sekarang terakhir. Kita ubah. Apakah ini juga estimasi akan berubah? Tidak. Kita klik. Tunggu. Ya, ini sedang berproses. Nah, teman-teman, lihat. Ya, ini dari awal sampai akhir ternyata saya sudah mendapatkan 12,26 dolar. Ya, Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti berubah. Ini jadi 12 ribu dolar. Amin, ya Allah. Nah, ini gaji saya dari YouTube, ya, sejak YouTube saya didirikan, ya, itu tahun 2015. Ya, sampai sekarang itu sudah hampir 5 tahun lebih, ya, gaji saya seperti ini. Kenapa? Karena saya mengalami mati suri, ya. Jadi, hidup-hidup lagi di YouTube itu kemarin, ya, Agustus tahun 2020. Ya, hidup lagi sampai sekarang. Alhamdulillah bisa apa. Ya, maksud hidup di sini adalah bisa meng-upload lah minimal 1 hari 1 video atau 3 hari 1 video. Nah, ternyata, lihat lagi, ya, teman-teman, estimasi saya ini adalah 12,26 dolar. Nah, ini sekarang sudah melebihi dari 10 dolar. Pantesan di atas, lihat ada important, ya. Ada important, please sign into your adsense account. Jadi, kalau katanya, ya, kalau kita sudah melebihi 10 dolar, kita nanti, apa, diberikan pin untuk memperifikasi alamat kita. Nah, dengan seperti ini important, ya. Jadi, kita harus memasukkan pin, karena ini saya, estimasi saya sudah melebihi dari 10 dolar, ya, seperti itu. Nah, itulah, teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khusus ini, ya, bagi para YouTuber pemula. Jadi, kalau nanti teman-teman semuanya mengalami seperti saya, ya, diestimasi pendapatan itu turun, naik, turun, naik, nah, seperti itulah. Jadi, mungkin ini cara settingnya, coba di setting live time. Live time itu jadi sepanjang, mak, masa dalam artian, sepanjang dari awal kita mendirikan channel YouTube sampai terakhir kita hari ini, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ya, tadi saya sudah memaparkan, sudah memperlihatkan bagaimana pendapatan kita khususnya di YouTube studio, ya, yang tadinya misalkan apa, berubah-ubah. Nah, ternyata setelah kita dibuka, ya, secara live time, ya, dari live time itu dari awal, kita mendirikan channel YouTube sampai sekarang, ya, sampai saat ini, ternyata, oh, ternyata, ya, bahwa pendapatan khususnya ini pendapatan saya sudah melebihi dari 10 dolar. Jadi, mungkin, ini nanti judulnya akan berubah, ya, bukan menunggu 10 dolar lagi, masa-masa menunggu 100 dolar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja, teman-teman, khusus bagi para YouTuber pemula, ya, apabila mengalami seperti saya, ya, terjadi apa, turun, naik, turun, naik pendapatan kita, jangan panik, jangan risau. Nah, itu, katanya, di settingan YouTube studio-nya harus kita lihat, ya, itu harus digunakan atau harus dipakai secara live time. Ingat, jangan lupa bahagia hari ini. Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.